Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Gini Purnama Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan Coba sedikit mereview Tentang perangkat jaringan Repeater Wireless Seperti apa Ikuti terus video saya ini Namun jangan lupa Saya ingatkan Untuk anda yang belum subscribe Men-subscribe channel saya ini Dan me-like-nya Agar saya dapat Terus mengembangkan channel ini Menjadi lebih baik lagi Dengan konten-konten yang lebih menarik Tentunya Terus dengan saya di Gini Purnama Channel Baiklah Jadi Produk yang akan saya review Sederhana ini adalah Wifi repeater Ini dia Jadi Punya fungsi Sebenarnya tidak hanya sebagai wifi repeater saja Tapi bisa kita fungsikan sebagai Router Ataupun access point Ya Dari Peak Link Model LVWR09 Mungkin Dari sebagian kita baru denger ya Peak Link Yang sering ada kan D-Link TP-Link Ya Tapi ketika saya telusuri Di website Cukup Representatif ya Untuk tampilan website-nya Dan informasinya pun jelas Ya Jadi saya ingin Mencari spesifikasi Dari perangkat ini Karena Di book-nya Maupun Manual Book-nya Yang menyertai dari produk ini Masih kurang jelas Ya Jadi Peak Link ini Saya beli Di kisaran harga Yang cukup murah Ya Detailnya Yang akan saya Tuliskan di deskripsi Nah Untuk kebutuhan Repeater Wi-Fi Di lantai 2 Dari Tempat tinggal saya ini Dimana Tidak bisa Menangkap Sinyal Wi-Fi Yang ada di Lantai Bawah Ya Kita lihat Bentuk fisik Dari produknya Ini dia Perangkatnya Memiliki 4 Antine Jadi biasanya Antine yang berfungsi itu Cuma 2 ya Sisanya adalah Sebagai reflektor Jadi Satu antenna buat Transmit Satu antenna untuk Receive Ya Dan 2 antenna lainnya Untuk penguatan Reflektornya Ini bentuk fisiknya Dilihat dari depan Bagian samping kanan Disini terdapat Tombol reset Dan WPS Jadi ada fitur WPS Ini juga nih Ini kalau kita Menggunakan Fitur WPS ini Maka Router utamanya Ya access point utamanya Sebagai router juga harus memiliki Fungsi WPS Juga ya Ini adalah cara Setting cepat Ya tinggal dipencet Bagian WPS ini Dan di router juga Kita pencet Maka akan secara otomatis Pairing ya Antara Wireless repeater ini Dengan router utamanya Terus bagian sisi bawah Ini terdapat Tepat 2 Slot Ethernet Ya Yang satu Sebagai Internet 1 Yang satu Sebagai Lannya Ya Karena perangkat ini Yang juga kan tadi sudah saya jelaskan Berfungsi juga Dapat kita fungsikan juga Sebagai Router Ya Bagian sisi Kirinya Kosong Tidak terdapat apa-apa Bagian belakangnya Ini adalah Colokan Ke listrik Ya Jadi sangat ringkas Tidak ada kabel Di sini Meskipun ketika Membelinya Kita diberikan juga Kabel Ethernet Ya Kita buka ya Ini ada Manual book Ya Jadi cara-cara Setting-setting Yang bisa kita lakukan Ini dia ya Kabel Ethernet Hanya satu Lainnya kosong Ada pun spesifikasi Dari perangkat Router ini Adalah Memiliki interface LAN port Tadi ya Dengan kecepatan 10-100 MBPS Terus Interface Untuk One port Yang tadi ya Ada dua Sama 10-100 Juga Memiliki Daya Pancar Sekitar 20 DBM Ya Covered area Itu Sekitar Radius 270 Meter Ya Signal rate Itu mencapai Hingga 300 MBPS Namun Jangan salah Bukan berarti Ketika kita Kuatkan Sinyal wireless Kita yang lemah Terus lantas Akan sama Kekuatannya Dengan pancaran Dari Repeater Ini ya Tetap Daya Atau Bandwidth Yang kita peroleh Untuk koneksinya Itu akan setara Dengan Daya Dari Apa yang dikuatkan Repeater ini Misalkan Pada titik Repeater ini Bisa menangkap Sinyal Itu Besarnya 4 MBPS Maka Nanti Kita akan Memperolehnya Di Perangkat kita Yang terhubung Dengan Repeater ini Juga 4 MBPS Ya Bukan lantas menjadi 300 MBPS Hanya Sinyal Pembawanya Yang 300 MBPS Sedangkan Sinyal datanya Itu hanya Kayak Kita Dicekek 4 MBPS Tapi lumayan Untuk Kita bisa terhubung Dengan Perangkat yang Ada di Bawah Di lantai bawah Sebagai contoh Ya Jadi perangkat ini Memiliki Fungsi Sebagai repeater Tadi ya Terus juga Sebagai router Terus Access point Ya Dan yang menarik Juga memiliki Fungsi WISP Atau wireless Internet service provider Jadi fungsi itu Sebenarnya hampir mirip Dengan fungsi router Tapi lebih simple Ya Ketika kita fungsi Kita aktifkan fungsi Tersebut WISP Maka Konfigurasi Dari Klien itu Tidak Harus perlu Repot-repot Kita setting ulang Karena akan mengikuti Konfigurasi Dari Router utamanya Ya Jadi bridging Saja Namun di produk ini Nanti SSID utamanya Akan ada Keterangan Extension Ya Ada skor extension Ya Jadi Lebih simple Kita tidak perlu Mengkomunikasi Di router ini Untuk IP nya Memiliki IP Yang segmennya berbeda Ya Tapi langsung bridging Ke IP dari Router utama kita Ya Overall Produk ini cukup Memuaskan ya Beberapa Kali saya Tes Saya pergunakan Memiliki Tingkat Kestabilan Yang lumayan Ya Meski harganya Murah Dan Meraknya Tidak jelas Namun Klaimnya Pickling ini Sudah Berdiri Sejak 2006 Ya Dan fokus pada Device Device Wireless Kecil ya Seperti Mini router ini Ada perangkat Bluetooth Wireless Ya Paling besar itu Hanya membuat Akses point Ya Jadi Konsentrasinya Memang ke perangkat Perangkat device Kecil-kecil Untuk keperluan Individu Ya Dan saya Cukup Rekomendasi Untuk produk ini Meskipun Saya belum terlalu Lama Ya Sekitar sebulan Menggunakan produk ini Tapi cukup Memuaskan Jadi Titik-titik Blank Di Tempat tinggal Saya ini Bisa di cover Dengan Menggunakan Mini router Produk Pickling Ini Ya Nah Untuk Cara Mengkonfigurasinya Sendiri Cukup Mudah Ya Di box Ini Sudah Juga Disertakan Caranya Jadi Ketika Kita Konekkan Ke Listrik Otomatis Nanti Akan Keluar Semacam SSID Untuk Bisa kita Akses Nah Disini Nanti Kita Tinggal Memanggil IP Default Dari Router Ini Di 192.168.1.254 Nah Disitu Nanti Kita Login Menggunakan Password Admin Ya Tanpa Username Maka Nanti Kita Beberapa Fungsi Yang Ingin Kita Pilih Seperti Repeater WISP AP Mode Atau Bahkan Klien Ya Itu Saja Review Sederhana Saya Mudah-mudahan Ini Menjadi Referensi Buat Anda Yang Ingin Mencari Produk Sejenis Jangan Ragu Ya Dan Saya Cidak Di Endorse Ini Pengalaman Pribadi Saja Menggunakan Perangkat Ini Dan Terima Kasih Anda Sudah Menonton Video Saya Ini Mohon Maaf Bila Mungkin Ada Kata-kata Saya Yang Kurang Berkenan Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai